Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di vlog ktc yang bro kali ini saya mau review ini lho cdi nah cdi aku tertarik dengan iklannya merknya ini strong tapi ya tapi setelah saya beli ini terus saya lihat lagi di tokonya itu habis saya coba nyari di shopee ya nggak ada ada merek strong yang bungkusnya kayak gini kotak kayak gini itu enggak ada ada yang bungkusnya kardus ada terus bungkus yang model plastik itu ada banyak modelnya tapi yang kayak gini itu udah enggak ada lagi atau nanti apakah yang lain-lain itu sama enggak dan mereka harganya itu bervariasi nah saya beli ini tuh 33 ribuan pokoknya 30 ribuan lah nah terus yang bungkus-bungkus yang lain yang kardus itu ada yang Rp28.000 2922 ya mendekati inilah ya terus ada yang murah lagi itu Rp10.000 merknya sama st strong juga cuman enggak tahu nanti saya coba carikan yang ataukah ini yang model terbaru saya juga enggak tahu ya ada yang saya lihat di online itu tulisannya bungkus plastiknya kayak gini terus soketnya juga putih ya tapi luarnya enggak kayak gini enggak apalah kita cari saya penasaran ini karena harganya lampu di situ ada embel-embelnya diiklannya itu embel-embelnya itu busi racing no limit nah nanti saya coba ya harganya kok murah banget dan no limit betulan no limit apa enggak pengaruhnya di limitnya pengaruh nggak terus di timingnya timing pengapelnya ngaruh nggak nah ini saya yang lama nih nih pakai Fukuyama itu normal hidupnya enak ya kan hidupnya enak enggak ada mental ya ya tarikannya ya responsif enaklah normal aja nanti saya cek akan coba ini lebih enakan mana ini dengan ini kalau Fukuyama ini kalau di online itu sekitar 70ribuan lah 70ribuan kalau ini separuhnya 30ribuan es ya kita coba pasang dulu ini bungkusnya ala-ala Aspiro tapi ini uniknya itu kelihatan dalemannya ya di komponen dalamnya itu kelihatan jadi isinya itu apa aja cuman kita enggak tahu ukurannya aja kalau isinya ini kan ada di satu ya kan D2 D5 yang kan D4 ada ya C1 R3 itu ada tulisan semua disini di misal kebakar nggak tahu kelihatan apa enggak lah es kita coba cek ini disini ada tulisannya strong ST strong gitu ya GN5 dan pasang di sini kalau ngomongin apa beratnya itu beratan yang si Fukuyama sih entah pengaruh berat karetnya ini ya ini kan ada karetnya disini ini karetnya gelap sedangkan yang ini kan transparan terus ini agak dalam si karetnya sedangkan si Fukuyama itu agak rata mungkin itu yang mempengaruhi wes kita coba dulu nyalakan seperti ini nanti akan saya coba jalan pakai jalan ini kita enggak berani geber ya karena ini dikomplek banyak rumah nanti saya di tengah sawah sana rasa nyari sawah dulu kita geber RPM nya beda apa enggak Oke aku banyak itu enggak nyala tuh tuh enggak nyala kan bro enggak mau nyala kalau digas yang perlu tuh nyalanya kok agak susah ya motor motorku ini biasanya sekali jika bisa nyalakan start lagi nyala loh dikasih ini malam mati tuh tuh hai 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 Terima kasih. 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 yang enak memang saya rasa Sorry saya rasa CDI ini memang RPM nya itu memang bisa lebih tinggi daripada ini pada Fukuyama ya orang-orang bilang sih orang-orang bilang itu no limit ada yang bilang kayak gitu beda dengan yang Ori limitnya itu lebih tinggi kalau kita ngomongin no limit rata-rata CDI yang dijual kayak gini pasti ada limitnya walaupun itu sogun keboa pasti ada ada limitnya hanya limitnya itu tinggi nah ini tuh limitnya memang terasa tinggi tapi akselerasinya lebih responsif daripada ini lebih responsif sangat-sangat lebih responsif ini ya aneh sih murah kok performanya segini loh ini kalau di perkotaan w enak lu walaupun supra dipakai akselerasi tapi kita enggak tahu ya enggak tahu maksudnya dalam penggunaan jangka panjang CD ini awet apa enggak itu kita enggak tahu enggak bisa menyimpulkan bahwa CD itu langsung enak gitu enggak bisa dan tadi sempat saya matikan di jalan ya tadi sempat saya matikan saya coba coba di jalan kira-kira setar 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 gak nyala-nyala kan kayak gitu ya harus berapa kali setar dan itu pun harus di agak ditarik gas baru bisa nyala nah tadi sempat saya hendekkan di jalan terus saya setar pakai starter tangan gini itu enggak nyala-nyala kan bro jadi nah kayak gini lihat enggak nyala-nyala enggak nyala-nyala enggak mau nyala-nyala harus diengkol dan ngengkolnya itu harus dibantu gas gini bantu gas gini nah itu baru mau ya untuk untuk CD ini kalau kita tanpa gas gini misal saya tanpa gas gini Oh ini mau ya ini mau tapi kalau di start tangan enggak mau alah akhirnya malsuwa ini hidupnya kelihatannya enak ya tadi saya rasakan itu memang udah saya coba lagi berhenti di jalan saya setar memang susah hidupnya susah hidupnya berbeda banget dengan jadi yang ini yang popoyama yang dulu ini hidupnya enak sekali engkol langsung hidup walaupun motor ini istilahnya nganggur seminggu pun saya engkol langsung hidup jadi yang saya rasakan di CD ini itu cuman satu wajah kelemahnya hidupnya susah harus bisa hidup harus dibantu dengan gas kalau ditarik gas itu bisa hidup karena tadi saya coba setar-setar tidak saya tarik gas ya kan start tangan itu enggak mau hidup-hidup nah sedangkan CD ini mau start tangan mau start engkol selama akhirnya ada isinya itu langsung gereng gitu jeng langsung enggak ada yang namanya susah sampai berapa kali engkol enggak pernah paling banyak dua kali engkol ini sampai berapa kali tadi kita engkol juga susah dan tadi saya pakai jalan tes lagi juga masih agak kesusahan hidupnya enggak langsung ya enggak tahu gimana Kenapa bisa kayak gitu mungkin ya ini mungkin mungkin perkiraan ku aja ya mungkin DCC ini itu mainnya di timingnya saya antara timing ini sama ini beda bisa dimajukan bisa-bisa dimundurkan juga bisa Nah itu mungkin perusahaan yang lebih paham si umumnya biasanya kalau timing terlalu maju ya jadi CDKW yang sering saya dapat yang katanya racing racing itu yang timingnya akhirnya agak naik agak maju itu mental tapi kalau ini enggak ada mental dan kita bayar pun enggak ada suara terdek terdek setang itu enggak ada tapi kalau CD yang timnya ekstrim biasa saya dapat yang murah-murah itu yang katanya racing racing itu dia itu selain mental di player itu ada suara setang terdek 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 itu tapi ini enggak ya entah dimajukan tadi mundurkan kita enggak tahu intinya memang secara akselerasi secara akselerasi ini enak ini oh enak asli enak dengan harga segitu kayaknya Hai dibilang murah bisa iya menurut dia memang murah banget harga segitu CD-nya kok enak buat akselerasi cuman enggak tahu kalau untuk keawetan saya enggak bisa menjamin karena ini perangkat elektronik ya keawetan itu bisa dari komponen bisa dari pendukung yang lainnya kalau yang lainnya ada kongselet ada yang lemah misal sepul dan ini juga tidak berfungsi dengan baik kayak gitu ya segitu dulu ya nanti saya coba sertakan linknya ya kalau enggak ada yang persis punya saya yang yang mendekati lah jangan lupa di like subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh